Baik, selamat datang kembali di channel Padaepokan IT Course. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang fungsi VLOOKUP. Apa yang dimasuk dengan fungsi VLOOKUP? Kita lihat dulu. Rumus VLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk mengambil suatu nilai dari tabel atau sumber lain yang akan dijadikan referensi ke dalam tabel yang sedang dianalisa atau tabel yang menjadi tabel transaksinya. Jadi intinya kita menggabungkan dua tabel ya. Jadi tabel transaksi sama tabel master nanti implementasinya. Oke, kita lihat rumus dasarnya seperti ini. Jadi ada fungsinya adalah sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value itu nilai selnya, tabel array itu adalah data tabel yang akan dicarinya, kemudian kolom index itu merupakan nilai spesifik yang dicari. Oke, untuk penjelasan lebih lengkap kita langsung saja praktek. Nah, di sini saya akan mencari lokasi berdasarkan level. Jadi level pelatihan komputernya misalnya basic, nah nanti lokasinya di mana, kemudian biayanya berapa, kemudian level intermediate, nanti lokasinya di mana, biayanya berapa, tanpa mengetik manual ya. Nah, di sini tabel masternya saya sudah buat seperti ini. Jadi ada level basic, lokasinya di lab, biayanya 1,5. Intermediate di Wisma, biayanya 2,5. Advan di hotel, biayanya 3,5. Ini akan otomatis masuk ke tabel ini dengan fungsi VLOOKUP. Langsung saja prakteknya seperti ini, kita ketikan sama dengan VLOOKUP. Kemudian kurung buka, nilai kuncinya adalah level di sini, C6, koma, kita masuk ke tabel masternya, block, tabel arraynya, nah jangan lupa kita kunci nilai datanya ya, karena kalau tidak di kunci nanti nilainya akan tidak tampil, yang artian akan error. Kita kunci dulu dengan menggunakan fungsi absolut, yaitu biasanya tanda dolar, kemudian di sini juga ada tanda dolar, tambahkan lagi di sini ada tanda dolar, di sini ada tanda dolar. Nah, nilai yang dicarinya itu adalah kolom keberapa lokasi ini, yaitu berdasarkan tabel di sini, berarti ini lokasi itu berada di kolom kedua, koma 2, kemudian diakhiri dengan nilai 0, 0 itu artinya di postcard. Enter, hasilnya tampil seperti ini, tarik ke bawah, oke, ya, disesuai ya, untuk basic lab komputer untuk advan di hotel, sesuai dengan tanda yang ada di sini. Nah, sekarang untuk menghitung biayanya berapa? Jadi kita sama, rumusnya sama dengan fill up, kurung buka, nilai kuncinya sama di sini lagi, C6, koma, masuk ke tabel master, kita blok lagi, kita absolutkan lagi, nah, yang dicarinya adalah kolom ketiga, karena biaya berada di kolom ketiga. 0, oke, seperti ini, tarik, nah, jadi kesimpulannya yang membedakan antara lokasi dan biaya itu dari sisi kolom indeksnya saja, kalau kolom indeks dia berada di kolom kedua ya, kalau kolom biaya berada di kolom indeks ke tiga. Oke, jadi itu fungsi penggunaan fill up, jadi memudahkan kita untuk mencari data atau mengambil nilai dari tabel yang lain. Nah, fill up yang saya gunakan tadi, ini menggunakan fungsi fill up dengan model satu, yaitu tabel array, nah, nanti di tutorial selanjutnya akan saya bahas juga menggunakan fungsi tabel name yang lebih simple, seperti itu. Sementara, segini dulu tutorial yang saya berikan, terima kasih, selamat mencoba, salam pada pokokan IT course. selamat mencoba,